Seorang guru ngaji berinisial Z di salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, diringkus polisi, diduga telah mencabuli 8 orang santrinya di TPA tempat ia mengajar. Mirisnya aksi bijak pelaku telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Beginilah saat pelaku berinisial Z yang merupakan seorang guru ngaji di sebuah TPA di salah satu desa di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Saadiamankah di Mapolresta Bangka Tengah. Aksi pelaku terbongkar usai salah seorang muridnya menceritakan aksi bijak pelaku kepada orang tuanya pada Sabtu 8 April 2024 lalu. Mengetahui hal ini, orang tua korban langsung menghubungi kepala desa setempat yang selanjutnya melanjutkan laporan tersebut kepada polisi. Setelah terbongkar, baru diketahui ada tujuh anak lainnya yang juga bernasib sama. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata korban masih berusia 12 dan 13 tahun. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan dan patut diduga masih ada korban lainnya yang belum berani melaporkan kejadian tersebut. Karena aksi pelaku telah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Saat beraksi, pelaku melakukan bujuk rayu saat korban melakukan setoran hafalan Al-Quran kepadanya dan memberikan imbalan uang sebesar 5.000 rupiah. Di TPA Al-Ikhlas RT 8 Dusun Sinarjaya, Desa Mungguk, Penyawatan Sungai Selan, Bangka Tengah. Telah terjadi tindak pidana pecah bulan terhadap anak di bawah umur. Untuk kejadian, tadi saya diatelaskan pada tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 11 lewat 15. Kemudian, korban, ada 8 orang, perempuan rata-rata umur 12 dan 13 tahun. Iya, itu kan ruangan ke-DA, Pak. Ruangan ke-DA, Pak. Anak-anak itu kan lidiran, dua, masuk. Lidiran, dua, masuk. Itu ruangan ke-DA, bukan ruangan ke-DA, bukan ruangan ke-DA, bukan ruangan ke-DA. Ruangan kelas, benar, Pak? Iya. Jadi, kadang-kadang kerebutan dia untuk masuknya, sesuatu yang lebih bisa langsung. Waktu itu mungkin tahu, Pak, perasaan bagaimana, waktu itu berjadinya akhirnya imun itu bisa langsung, ya. Pertama kali melakukan ini di tahun berapa, Pak? Itu terjadinya yang kebosankan tadi, ya. Bustuk? Iya, 2021. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, AINews, melaporkan. Pakai, tak kami, Terima kasih.